Intro Saya tidak panjang lebar langsung saya memanggil Pak Desi yang mewakili industri pakan tenak karena jagung ini representasi daripada industri pakan tenak hampir 8 juta ton Pak Desi tadi apa yang disampaikan beberapa narasumber itu terkait dengan harga jagung saat ini nah bagaimana pelaku usaha dalam bidang pakan ternak ini menyikapi terkait dengan kenaikan harga maupun dari segi pasokan silahkan Pak Desi yang toh satu yang saya hormati Bapak Dijen Perdana Dalam Negeri Kemendak Bapak dari Tanaman Pangan wakili TVHTP Bapak Wajali kemudian ada dari Kemenduk Bapak Sayepullah Prof. Gustan Larifin Prof. Budi Tanganjaya yang saya hormati terima kasih atas masukan ada Pak Sesdip PLT Udi Aritur Pakan Pak Pak Manwakili Pak Dijen PKH terima kasih mengenai pertama saya ingin teralat datanya Pak dirupakan PLT itu kelihatannya ada peningkatan dari 20 produk produksi 2019 23 juta ton 20 juta ton jadi 27 juta ton perlu mungkin salah penjumlahan Pak kemudian yang kedua dari Pak Gustan Larifin tadi memberikan data lonjakan di konsumsi dan produksi telur itu kita tidak melihat peningkatan strategis itu dalam konsumsi perakan ayam telur jadi mungkin perlu divalidasi data tersebut kemudian yang ketiga tentang Cost Structure baik nanti saya minta Pak Johan sama Pak Timbul untuk membantu saya memberikan informasi tentang Pak Timbul yang dapatkan tadi disenyalin oleh Pak Sailendra sampai 8300 dengan rata-rata 7800 saya pikir kok tidak setinggi itu Pak Sailendra ya nanti biar Pak Timbul saya minta izin Pak Alif Pak Timbul untuk memberikan informasi harga pakan di lapangan sebelum itu saya ingin memberikan kembali bahwa untuk efisien memang kontribusi Cost Production Cost pakan itu 66% pada industri perunggasan saya perlu diingat bahwa harga pakan itu 85% ditentukan oleh Promaterial Cost artinya kalau bahan pakan ini meningkat otomatis biar biar produksi pakan juga meningkat sebesar 86% dari total harga pakan ditentukan oleh harga material nah kalau jagung tadi singgung naik secara 4700 hari ini nanti tolong tambahkan informasi Pak Johan hari ini sudah 6100 di Medan tembus 6.000 di beberapa tempat kadar 15 rangkup pabrik Pak jadi artinya harga memang tinggi menyikapi anomali yang disampaikan Pak Budi tangan jaya tadi juga memang kita menghadapi dua anomali yang saya lihat disini pertama soal harga ketika masa panen pun harga sudah tumbuh 5.000 apalagi sekarang mendekati 6.000 atau bahkan beberapa daerah sudah 6.100 artinya harga jagung ini kalau menyitir penetan Pak Budi tadi menurut Pak Bungaracaraki Pak Budi jadi mentan harga salah satu indikator mengenai ketersediaan produk atau komunitas tersebut kemudian yang kedua stock on hand di Pak Budi Pakan tadi dikatakan oleh Pak Makmun selaku PLT di Pak Budi Pakan bahwa di Maret tinggal di April ini tinggal 29 hari di Maret 32 hari di Februari 33 hari artinya stock walaupun dalam kondisi panen hanya sekitar 30 hari itu menunjukkan memang kita kemampuannya menyerap bukan kemampuan menyerap penelitian yang kita serap dengan penelitian yang kita gunakan dalam produksi lebih besar yang digunakan dalam produksi sehingga stock itu semakin turun walaupun dalam kondisi panen nah mungkin bisa diperjelas nanti cerita tersebut dari Pak Johan sebelum saya alihkan ke Pak Johan jawab Pak Timbul masalah klasik ini fluktuasi harga secara kuantitatif keterdiri dan jagung maupun harga ini seperti Pak Budi tadi bilang bahwa sudah puluhan tahun 35 tahun dan kita solusinya selalu tawarkan roadmap tawarkan untuk adanya program ekstensifikasi dan intensifikasi peningkatan produktivitas itu selalu begitu nah mungkin kita harapkan adanya jalan keluar yang solutif sehingga benar-benar permasalahan yang ini terserahkan secara hampir semi permanen atau bahkan permanen nah untuk menikapi harga harga pakan saya minta Pak Timbul untuk menambahkan penajian Pak Timbul silahkan Pak mau nicir Pak Mas Ali Rosman oh silahkan Pak silahkan Pak silahkan Pak Timbul silahkan Pak silahkan Pak Timbul dari mana Pak dari anggota kita Pak PT Nyutup oh anggota GPMT Pak ya oke untuk mengetahui informasi terkini atau update silahkan Pak Timbul tidak available kalau enggak kita mulai Pak Johan dulu deh Pak Johan tolong menambahkan informasi soal jatuh stock on hand maupun harga jatuh Pak Johan silahkan Pak Johan Pak Johan Pak Timbul ataupun Pak Johan untuk menyampaikan informasi terkini terkait dengan harga jatuh oke oke sudah unmod oke sudah unmod oke sudah unmod terima kasih tadi saya enggak bisa on karena masih unmod unmod oleh admin oke silahkan Pak ya terima kasih saya kira ini saya sangat apresiasi ya dalam pertemuan hari ini banyak hal yang saya lihat sangat positif untuk industri kita termasuk industri perunggasan beberapa catatan tadi yang disampaikan oleh Pak Desyanto mewakili GPMT Data-Data saya kira itu juga menjadi perhatian buat kita agar semua data-data semua informasi ada keterbukaan dan jelas sehingga dalam mengambil kebijakan dalam keputusan kita tidak salah termasuk tadi mungkin saya diizinkan untuk menyampaikan sedikit catatan mengenai harga rata-rata pakan di lapangan kalau di kalau di data kita kebetulan saya juga sering berkeliling di lapangan tempat peternah dan beberapa teman-teman supply yang lain saya belum menemukan harga pakan sampai harga di atas 8.300 atau 8.300 jadi masih bersekitar 75 sampai 78 maksimum jadi kalau kita bisa rata-rata mungkin masih 7.200 atau 7.300 itu poin yang pertama saya kira kita juga di lapangan ini sangat apa namanya dalam proses kenaikan harga pakan yang sudah kita sampaikan ke petani peternak itu sangat memperhatikan kondisi mereka terus terang kami sangat memperhatikan kondisi mereka jadi walaupun masing-masing perusahaan atau masing-masing company sudah menyampaikan ke pelanggan mereka dalam kenaikan harga pakan itu juga tetap kita memberikan apa istilahnya kalau di dalam istilah kita itu toleransi 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 kenaikan jadi tidak semata-mata aktual langsung naik seperti apa yang kita sampaikan tapi karena kita melihat pertimbangan misalnya harga ayam atau kondisi peternak jadi satu sisi dalam berkomunikasi dengan petani peternak kita atau dari pelanggan kita kita juga memperhatikan kondisi-kondisi mereka jadi kita juga sangat berkepentingan kepada mereka karena petani-peternak ini juga akses kita tanpa mereka kita tidak bisa jual pakan mau jual pakan kemana kalau mereka misalnya kolaps kita juga kesulitan kehilangan apa namanya potensi kita untuk menjual pakan jadi mitra kita sebetulnya jadi satu sisi petani-peternak ini adalah bagian dari kita sebetulnya jadi apa yang mereka rasakan itu kita rasakan tetapi apa yang kita rasakan itu juga perlu di share kepada petani-peternak kita kita menghadapi harga jagung yang relatif tinggi dan ekstrim bahkan tadi pagi seperti yang disampaikan pada desi saya confirm sudah ada beberapa titik harga jagung sudah tembus di angka Rp6.000 jadi ini juga mempersulit kita kalau harga pakan tidak kita adjust ya walaupun kita adjust itu kita juga melihatkan situasi jadi tidak langsung melihat situasi jadi memang sangat berhati-hati dan satu poin lagi kompetisi dalam menaikkan harga ini juga antara satu sama company juga sangat tidak mudah juga begitu ya jadi apa namanya saya mengatakan price competition di lapangan itu juga sangat tinggi karena supply atau produksi pakan dengan kebutuhan mungkin saat ini sudah tidak balance gitu ya sudah hampir tidak imbang gitu sudah tiba ini juga menjadi kesulitan kami yang kedua jadi itu poinnya Pak moderator sedikit saya tambahkan informasi dari Pak Desianto dari lapangan yang saya coba kolek yang saya informasikan pada forum terima kasih sekali Pak Timbul terima kasih saya langsung mengundang Pak Johan untuk memberikan update informasi terkini terkait dengan harga maupun stabilitas harga di daerah baik terima kasih Pak Alisman Pak moderator yang saya hormati Pak Dirjen Pak Selendra ada Pak Sesdit Pak Makmun dan Bapak Ibu sekalian tadi sempat dibahas mengenai harga jagung Pak saya ingin menarik frame yang lebih jauh jadi tidak hanya berpusat kepada triwulan ini aja Pak kalau bicara harga jagung dunia tertinggi itu pernah dicapai pada bulan Agustus 2012 Pak sebenarnya dari Agustus 2012 sampai dengan mid September 2020 itu harga jagung turun Pak trennya turun 8 tahun trennya turun kemudian mulai mid September 2020 harga jagung naik Pak terus naik apakah yang dikhawatirkan Pak Profesor Bustanul ini masih gejalanya masih muncul Pak nah mengenai balik kembali ke perjagungan nasional Pak ya sejak impor jagung kerannya ditutup tahun tahun awal tahun 2016 itu harga seperti ini sudah berulang kali terjadi Pak baik itu di masa panen raya maupun di masa semester 2 Pak ya harga jagung menembus di atas 5.000 sampai 6.000 itu sudah terjadi bertahun-tahun mungkin di 2020 terjadi di awal-awal Pak biasanya itu terjadi di Januari yang mau masuk ke panen baru Pak ya nah untuk saat ini seperti yang Pak Ketum sampaikan Pak Desi sampaikan harga jagung itu minggu lalu saya update di Jatim itu sudah mencapai 6.000 Pak jadi kalau sudah di Jatim sebagai salah satu sentra jagung di Pulau Jawa sudah 6.000 bagaimana dengan area-area lain di luar Jawa Pak sebenarnya penanaman jagung di Indonesia ya sudah sesuai dengan porsi kapasitas produksi pakan Pak tadi disampaikan dari PPHTP 60% produksi jagung ini ada di Jawa kapasitas terpasang produksi pakan itu 70-an persen ada di Pulau Jawa Pak lalu dari kapasitas terpasang itu sekitar 60% kapasitas efektif Pak jadi sudah sesuai nah gejala yang terjadi bertahun-tahun ini menunjukkan pola bahwa memang jagung itu masih kurang Pak dari datanya juga disampaikan Direktorat Pakan itu formulasi jagung baru rata-rata 40% Pak untuk all kind feed Pak semua jenis Pak untuk pabrik pakan ternak itu 40% itu ya formulasi padahal di beberapa pakan jenis pakan itu bisa mencapai lebih dari 50% Pak jadi sebenarnya pabrik pakan belum bisa memaksimalkan memakai jagung di dalam formulasi pakan Pak artinya kita masih ada terus membaik setiap tahun tapi masih belum memenuhi kebutuhan pabrik pakan Pak nah khususnya kita kembali pada bulan ini yang seharusnya terjadi puncak produksi jagung kelihatannya malah penyerapan jagung di bulan April ini akan lebih rendah daripada penyerapan Maret dari laporan Direkturat Pak kan penyerapan Maret itu mencapai 700 ribu Pak kalau kebutuhan jagung itu yang 40% itu hampir 7 juta kita bagi 12 angkanya juga hampir 700 ribu Pak tetapi apabila di bulan April yang harusnya panen raya jagung perolehan jagung penyerapan jagung di bawah 700 ribu itu artinya pada saat panen jagung semua pemakai jagung ini tidak bisa fill up stok Pak apalagi semakin ke depan itu semakin berkurang kita taunya proporsi produksi jagung itu 60 sampai 65% ada di semester 1 puncaknya ada di Maret April lalu 35 sampai 40% ada di semester kedua nah bagaimana dengan kondisi jagung di semester 2 ini yang juga menjadi tanda-tanya besar seperti yang disampaikan Pak Dirjen Sailendra efek efek jagung ini yang lebih besar ini ada di ayam Pak nanti di end produk ayam yang salah satu gizi untuk protein bangsa Pak bagaimana nasib jagung harga jagung bagaimana harga ayam di semester 2 ini yang masih menjadi tanda-tanya besar Pak jadi seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Timbul harga pakan itu belum bisa di adjust sesuai kenaikan harga jagung Pak karena masih mempertimbangkan kondisi peternak tetapi dengan kenaikan harga jagung yang belum berhenti Pak itu semakin membuat posisi ini akan meninggalkan masalah besar di bulan-bulan setelahnya Pak mungkin saya seperti ini aja dulu Pak makasih terima kasih jadi para hadirin ada dua ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Pak Timbul maupun Pak Johan yang pertama adalah validitas data ini yang menjadi tugas kita bersama baik itu kementerian pertanian lembaga terkait dan baik untuk stakeholder lainnya jadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Timbul tadi terkait dengan kenaikan harga jagung di kenaikan harga jagung di semester pertama mungkin mungkin yang menjadi pertanyaan besar kita nanti akan saya lepar ke Pak Dirjen Tanaman Pangan bahwa di semester kedua itu seperti apa ketersediaannya dan bagaimana mengantisipasi kekurangan dan kena lonjakan harga karena ini yang menjadi keruatan juga seperti itu kira-kira bagaimana koordinasinya Dirjen PKH dengan Tanaman Pangan untuk terkait dengan kebutuhan jagung ini Pak supaya harga ini tetap stabil supaya pasokan juga tetap terjaga silahkan Pak terkait dengan koordinasi kami minggu lalu juga sudah koordinasi dengan mengandakan webinar begini internal kami jadi internet Kementan kami yang jadi host begitu bahwa disampaikan oleh teman-teman Tanaman Pangan tidak ada masalah dari produksi hanya memang yang kami perlu menyiapkan ke depan adalah kalau laporan stok di industri fit meal kan ini sudah ada yang belum punya data di trader ini yang mudah-mudahan nanti kami juga akan berkomunikasi dengan kemendak begitu karena ini terkait dengan trader agar stok jagung di trader trader ini di gudang trader ini kalau kita tahu kita paham seberapa seluruhnya kami dengan Pak Dirjen yang kami hormati Pak Dirjen sudah ada juga data di kami misalnya stok daging di para distributor jadi kita tahu berapa dari importer ini saya sebagai contoh untuk meng-compare jadi kita ingin tahu juga berapa stok di industri fit meal lalu yang masih di gudang para trader ada berapa dengan kita tahu ini maka jagung secara nasional berapa begitu jadi itu saya kira seperti itu Pak 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 Mamun satu lagi pertanyaan saya Pak terkait untuk menjaga stabilitas harga jagung maupun secara kontinitas pasokan kita tahu ada bulog kira-kira bagaimana terkait apakah penting untuk melibatkan bulog untuk menjaga stabilitas maupun harga Pak Pak Mamun kalau terkait dengan bulog ini mungkin nanti harus main ko ini yang bisa mengendal kalau kami tetap bagian kami juga memutuskan itu kalau harapan memang kalau kita lihat ketika di gudang bulog ada jagung orang mau naikin harga juga akan mikir trader karena dia sebagai tadi ada penyimbang begitu harga tinggi stok bulog turut keluarkan begitu jadi dia disitulah fungsi stabilitator ini mudah-mudahan tadi haraman kita semua bahwa bulog mengambil bagian di sini entah berapa persen dari kebutuhan nasional begitu jadi untuk tadi menjaga dan stabilisasi begitu berarti ini bisa dilakukan koordinasi dengan kementerian terkait maupun dari badan baik Pak Pak Mak terima kasih saya langsung mengundang Bapak jajan tanaman pangan terkait dengan prediksi ketersediaan jagung dan harga di semester kedua Pak karena hampir 30% itu di semester pertama Pak kira-kira bagaimana Bapak bisa melihat sentra-sentra manjan jagung apakah ada strategi lain untuk menjaga stabilitas harga maupun dari pasokan silahkan Pak baik Pak moderator terima kasih atas kesempatannya kami di Direktura Jenderal Tanaman Pangan Pak tentunya kami sangat-sangat dominan kacamata berpikir kami adalah produksi kami punya pegangan di tanaman pangan setiap bulannya itu kita harapkan jagung itu minimal 300.000 hektare tertanam ya meskipun di bulan-bulan tertentu memang ada yang sampai itu target apa sudah ada 300.000 hektare minimal per bulan kalau kita lihat target kita dan realisasi kalau realisasi kalau bulan-bulan tertentu yang kita sebutkan tadi untuk panen Januari sampai Maret berarti tanam dari Oktober sampai Desember itu sampai jutaan ada Pak cuman di bulan-bulan yang paling kecil di bulan-bulan yang paling kecil itu kami selalu berharap agar luas tanam itu jangan di bawah 300.000 itu itu adalah proyeksi kita itulah upaya yang selalu kami jadikan apa namanya acuan supaya kita mendorong mendorong dengan harapan pada bulan-bulan yang kita asumsikan bulan-bulan yang sangat kecil pertanaman jagungnya itu paling rendah 300.000 asumsinya kami dengan produktivitas 5 berarti kita bisa menghasilkan ya kurang lebih 1,5 sampai dengan 1,6 untuk pertanaman yang akan dipanen nanti pada bulan-bulan berikutnya itu yang pertama Pak yang kedua terkait dengan mendorong mendorong atau mengejar target yang tadi diharapkan maka tidak ada cara lain yang kami lakukan adalah kami terus mencari apa namanya peluang areal tanam baru peluang penambahan areal di luar areal yang existing ya ini terus kami upayakan dengan program-program kami dengan insentif-insentif dengan stimulan-stimulan antara lain untuk bantuan bibit benih terus yang berikutnya kami sadar bahwa apabila kita berbicara harga bicara mengenai apa namanya perdagangan jagungnya maka kualitas daripada jagung itu sendiri menjadi menjadi faktor yang harus kita perhatikan nah untuk itu kami di Direktura General Tanaman Pangan juga bagaimana terus mengupayakan agar produk-produk yang dihasilkan itu bisa memenuhi standar atau memenuhi kualitas yang diinginkan upaya antara lain yang kami lakukan adalah penyiapan alat-alat dan mesin pertanian khususnya dryer tadi ada materi yang menyampaikan bagaimana siap Pak Gazali Pak Gazali terkait dengan kira-kira di semester kedua ini kira-kira prediksinya berapa ratus ribu ton Pak mungkin sebagai perbandingan gini Pak mungkin sebagai perbandingan gini di tahun 2020 yang lalu kira-kira realisasi jagung menurut dijen tanaman pangan itu berapa Pak dan dimana terbesar produksi jagung itu tahun 2020 Pak ya iya realisinya berapa Pak sebagai perbandingan untuk di tahun 2021 ini siap saya coba buka datanya Pak ya iya iya silahkan Pak oke kalau tahun 2020 kita Pak Januar iya siap 2020 data yang saya bidik ini mudah-mudahan untuk kadar air kadar air 15 kalau kadar air 20 itu dia di posisi 28 juta kalau kadar air 15 itu kurang lebih dia di posisi 24 juta tahun 2020 dengan tingkat atau apa namanya luas panen atau luas produksi terbesar tetap ada di Februari Maret dan April selebihnya itu mulai menurun 1,6 sampai dengan Desember 700an total kadar air 15 dari kadar air 20 yang kita konversi ke kadar air 24 itu kurang lebih ada di 24 juta ton demikian Pak kalau melihat harga di tahun itu berapa Pak karena begini kalau 28 juta apakah itu bisa diterima oleh pelaku industri karena selalu di tahun 2020 maupun 2021 sekarang harga naik gitu Pak dengan angka 28 juta itu kan prognosa Pak ya nah di tahun 2020 prognosanya hilang ataupun di tahun 2021 hilang dengan realisasi sekitar seperti itu gitu Pak nah bagaimana melihatnya debakwa data itu apakah bisa diterima dan kira-kira dimana sentra-sentra produksinya di data itu Pak oke jadi kalau sudah berbicara harga kalau menurut saya Pak karena tadi kan kita sudah sampaikan di awal dan pembicara-pembicara yang lain juga sudah menyampaikan bahwa memang distribusi jagung kita itu terfokus pada beberapa provinsi sentra itu satu yang kedua memang apa namanya lokasi lokasi pabrik atau lokasi industri yang membutuhkan itu bisa jadi tidak sejalan dengan lokasi sentra itu sendiri akhirnya memang manajemen stop tadi dibahas juga manajemen stop dan manajemen distribusi itu merupakan hal yang sangat penting dan itu menjadi apa namanya hal atau persoalan yang harus kita selesaikan secara bersama kami di Retor-Rat General Tanaman Pangan tetap lebih cenderung atau lebih fokus kepada bagaimana menyiapkan produksinya dengan menyiapkan produksinya dalam bentuk kuantitasnya dan sekaligus dalam 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 sisi kualitasnya karena kami sadar bahwa mutu itu juga sangat-sangat berpengaruh dan apa namanya menjadi faktor terkait dengan perbedaan harga nah tadi di awal pembicara paling awal tadi sudah menyampaikan bahwa persoalan di jagung memang antara lain adalah cakupan cakupan petaninya yang memang kalau kita bandingkan dengan yang tadi diceritakan pembicara yang lain misalnya Amerika itu akan sangat-sangat berbeda kami kita mungkin dalam kapasitas atau dalam skop yang masih sangat sederhana masih sangat kecil sehingga bisa mempengaruhi biaya produksi sehingga tentunya juga nanti akan berpengaruh kepada biaya akhirnya tapi pembicara biaya saya pikir banyak banyak unsur banyak faktor atau banyak lini yang terkait di dalamnya tadi disampaikan di pembicara awal juga bahwa rantai pasarnya itu sangat panjang dan yang di tengah ini yang kadang-kadang yang belum bisa terdeteksi dan akhirnya tadi disimpulkan di pembicara awal bahwa sebaiknya apa namanya lini yang tengah ini kalau bisa kita identifikasi sehingga nyata terlihat posisi stok untuk di lini tengah itu seperti apa kalau menurut saya terbikin Pak Pak Gazali satu lagi Pak putus Pak putus Pak putus mengingat ya silahkan sudah sudah Pak mengingat anggaran di dirjen tanaman ya sudah Pak jadi di tahun 2021 nah bagaimana pemanfaatan anggaran sebesar itu untuk meningkatkan produktivitas jagung secara kualitas maupun dari seki kualitas kalau kita berbicara pasca panen mungkin nanti butuh waktu yang panjang lagi Pak kita tidak berbicara itu meskipun itu dibutuhkan kira-kira ada kalau memang hard thing untuk disampaikan terkait dengan tanaman pangan terkait pasca panen untuk meningkatkan dryernya dulu juga saya tahu pernah terkait ada pondryer gitu silahkan Pak terkait penambahan areal baru sama meningkatkan kualitas jagungnya baik Pak kami sampaikan bahwa di Direkturat Jenderal Tanaman Pangan khusus untuk budidaya jagung itu ada di Direkturat Serialia dan saya punya keyakinan teman-teman di Direkturat Serialia terus berupaya mencari atau mengeluarkan program-program yang utamanya untuk mendorong kapasitas produksi untuk mendorong atau mencapai target yang sudah ditatkan salah satunya memang adalah mencari areal-areal baru di luar daripada yang existing dan yang lainnya adalah memberi bantuan-bantuan antara lain berupa benih khusus untuk kami di Direkturat Pengelolaan Pemasaran Hasil memang sangat terkait dengan realisasinya seperti apa Pak? realisasi penambahan luas areal saya tidak pegang data kegiatan program saya tidak punya data kegiatan program Direkturat Serialia tapi yang jelas yang saya tahu mereka terus berupaya untuk penambahan luas areal untuk kami di PPHTP untuk kami di PPHTP untuk tahun 2021 ini alat yang terkait seluruh alat yang ada ini di luar untuk jagung dan kita berbicara seluruhnya itu kurang lebih ada 7.000 unit alat 7.000 lebih sekian alat tapi itu kan ada untuk padi ada untuk padi konseler misalnya tapi kita punya misalnya dryer-dryer untuk jagung kita punya terus alat-alat panen yang lain konseler misalnya baik yang mobile yang tidak mobile itu kami punya artinya kami tetap mendorong mendorong upaya perbaikan kualitas itu dengan upaya pemberian fasilitasi bantuan-bantuan sarana pas kapanen demikian Pak baik Pak terima kasih atas jawabannya nanti saya langsung mengundang Bapak Pak Selendra ya Pak ya Pak Selendra sebelum Pak Budi saya menanyakan ke Pak Selendra terkait dengan harga ini Pak harga jagung ini Pak kira-kira strategi apa yang akan dilakukan oleh Dirjen oleh Pak Selendra saya lakukan Dirjen untuk menciptakan stabilitas harga Pak baik itu di tingkat petani maupun di konsumen karena petani adalah seperti yang disampaikan teman-teman GPT petani adalah teman-teman kita mereka juga harus mendapatkan harga wajar tapi jangan terlalu tinggi juga karena tidak efisien bagi industri apabila industri itu bisa ekspor seperti yang disampaikan oleh Pak Budi tadi ya harus jagungnya harus stabil setidaknya harganya standar gitu Pak silahkan Pak Pak Selendra baik Pak jadi yang pertama begini Pak itu yang saya sampaikan tadi yang juga sampaikan Pak Prof petani betul kita punya sangat banyak kepentingan untuk harga jagungnya stabil dan ya kalau dibilang murah tidak juga kita harus juga hitung berapa biaya pokok produksi dari petani untuk menghasilkan jagung tapi saya ingin sampaikan kalau 66% dari kontribusi pakan itu terhadap harga jual daging ayam di pasar daging jadi bisa dibayangkan kalau 66% itu adalah pakan sebagai unit cost untuk menghasilkan daging ayam dan pakan itu kita tahu jagung ini mempunyai porsi yang cukup besar jadi kalau harga pakan itu naik 20% saja berarti harga ayam di pasar akan naik 13,2% nah harga pakan banyak sangat tergantung juga dengan jagung karena 40-45% kan pakan itu bahan bakunya jagung jadi harga jagung yang murah itu sangat kita perlukan tetapi bukan murah kalau murah dalam pengertian tentu yang sampaikan beberapa prof juga menyampaikan bagaimana supaya kita bisa melakukan efisiensi dalam memproduksi jagung perlu meningkatkan kapasitas kalau dari sisi kami karena kami tidak memproduksi ya tentu kalau produksi kurang maka yang bisa solusi kita tawarkan impor tapi apakah impor terus nanti kalau impor terus pengagangan diberapkan impor terus eh Pak Selendra kalau pun kebijakan impor diambilkan ketika industri maupun petanam sangat kesulitan terhadap jagung apakah hal itu boleh dilakukan atau seperti apa Pak keputusan impor itu gini kalau keputusan impor apalagi terkait jagung itu kan termasuk dalam apa sesuatu jadi harus tetap kita bawa ke raportas artinya perlu gak kita importasi jagung dan data itu kan harus data juga harus apa tadi sampaikan beberapa sumber juga termasuk dari ekps datanya akurasi datanya kita kalibrasi lagi jadi jangan sampai nanti begitu diputuskan impor nanti ternyata petani ini juga banyak produksinya atau memang banyak produksinya tapi kualitasnya yang kurang memadai sehingga juga gak diserap oleh industri pakanan ternak ini juga kan harus clear juga banyak barangnya tapi ternyata barangnya tidak muncul spesifikasi yang diharapkan oleh industri pakan ternak itu kan bisa menjadi masalah tersendiri kalau kita importasi tetap aja walaupun dia gak muncul standar kan teriak juga bahwa ini barang banyak kok impor juga artinya dipersiapkan pasca panennya Pak itu sebabnya artinya kebutuhan yang diinginkan oleh industri tadi saya pendapat sekali disampaikan oleh Pak Prof Jadi ya jadi kalau pengembangan Pak Uslan juga pengembangan untuk misalnya tanaman jagung ya dikembangkan mungkin dekat ke sentra-sentra industri pakan ternak kalaupun ini paling tidak di apa di lahan-lahan jagungnya itu juga yang besar-besar itu disiapkan untuk pesen pengering dan lain-lain yang lebih baik sehingga nanti sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh GPMT sehingga gak ada yang tersisa yang kita khawatir ini ya gak bicara komuniti lain begitu di diambil kebijakan misalnya dituskan di rakortas importasi teriakan wah ini barang banyak kita kan gak tahu barang banyak tapi gak terserap kan susah juga bagaimana strategi Pak Selendra terkait kalau misalkan sekarang harga jagung tinggi untuk membuat stabilitas katakanlah impor katakanlah gitu pak ya kira-kira strategi dari Pak Selendra untuk menjaga stabilitas harga maupun pasukan langkah apa yang diampil untuk mengamankan ketika panen raya datang itu pak sebenarnya kan begini ini biasanya mekanisme itu pada saat akan melakukan rakortas itu kan dibuat dulu neracanya neraca itu data kembali ke data pak ya neraca neraca konsumsi dengan produksinya itu kan dihitung dulu setelah dihitung betul berapa jumlahnya kemudian juga setelah diputuskan itu baru kita bisa putuskan berapa yang bisa diimpor tentu ngeimportasi juga tidak boleh pada saat panen sangat menjanggu itu kan harus kononasi dengan kalor terkait jadi ini memang belum sih jagung saya gak belum pernah mengikuti rakortasnya tapi kayak komoditi lain ya tentu dari teman-teman di temetan juga akan memberikan biasanya kita rakornis dulu kita hitung dulu sama-sama neracanya setelah itu kita bawa rakornis dulu iya pak karena untuk ukuran impor kan membutuhkan kalau gak salah satu bulan ya 30 hari gitu pak kurang lebih nah jadi misalkan panen raya nanti di semester kedua itu bulan juni atau juli mungkin sekarang kan bisa bisa apa namanya bisa 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 disondingkan gitu pak terkait apakah urgensi kebijakan impor itu tetap dilakukan untuk membuktikan supaya harga tetap stabil dan pasukan tetap terjaga gitu pak ya makanya kita butuh nanti apa kalau memang datanya menunjukkan apa defisit yang memang harus sejajikan antisipasi yang gak ada salahnya arti inisiatif itu bisa bisa saja kami bisa juga teman-teman dari kebutuhan tanaman tanan bisa mengusulkan karena kondisinya diperlukan itu juga dari teman-teman di disini TKH juga bisa mengusulkan karena kebutuhan terhadap industri pakan ternak kita ini sebenarnya instrumen di kita itu kita adalah memberikan mengeluarkan izin importasi jadi dari sisi teknis itu yang diperlukan lalu kita mengaklusi dengan pemberian izin importasinya saja sebenarnya pedagangnya disitu jadi kalau neracanya dikasih ya ini kalau krakortas ya tinggal kita eksklusi saja baik Pak Selendra poin penting adalah neraca dan data terima kasih Pak Selendra saya memberi kesempatan kepada nerasumber yang lain Pak Budi Tangwijaya Pak Budi Pak apa yang disampaikan oleh Pak Selendra terkait maupun dari Dijentanaman Pangan bahwa di semester ketiga semester kedua tanaman tanam panen jagung ini kan berpotensi rendah dibanding di semester pertama gitu Pak nah terus apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi Pak Selendra terkait dengan keputusan impor untuk menjaga stabilitas kaitannya dengan panen nanti itu seperti apa silahkan Pak Budi baik kedengeran suaranya kedengeran kedengeran Pak baik baik saya pengen mencoba melihat pola pikirnya agak berbeda gitu karena cerita data yang perlu diperbaiki itu dari daun 2003 ketika saya menganalisis kebutuhan jagung pun sudah ada diskrepensi artinya ada anomali lah perbedaan data yang harus dibetulkan nah ini selama ini proses masih berjalan tadi dengan BPS dengan kerangka sampling area terlepas dari sana dan terlalu banyak pemerintah polisi kebijakan itu dipus dari pemerintah dari atas saya pengen ngeliatnya coba mengambil datanya itu dari pelaku gitu tadi dalam saran saya mengenai anomali kebijakan mendengar dari pelaku industri karena saya katakan hampir 90% jagung ini dipakai untuk pakan gitu karena untuk manusia saya sudah hitung itu bukannya sudah ada pada tasi jagung dari kementerian pertanian di JNPKH ya itu kan data yang dibutuhkan oleh pabrik makanan ternak sudah tahu nah di dalam proses pengadaan jagung oleh pabrik makanan ternak mereka punya data sendiri saya ngikutin berbagai industri dari tahun 2000-an ini ada pembelian jagung orang-orang yang biasa beli jagung di pabrik atau pedagang pengumpul coba kumpulkan dari Jember kemudian dari apa namanya Sumbawa dan sebagainya mereka suka cerita dan inilah data mereka sudah paling tahu gitu berapa sih yang apakah itu tersedia atau tidak antisipasinya bagaimana nah itu mereka dengarkanlah mereka yang pelaku-pelakunya ketika memang industri mengatakan itu kekurangan jagung itu itu betul-betul bukan data yang dibikin-bikin saya mencarankan dengarlah pelaku industri dan pemasok jagung ini kemudian diantisipasi saya katakan kan kita tahu dari data yang ada harga jagung melonjak pada bulan Februari Maret itu berkali-kali berarti ada kekurangan kenapa kita gak bisa mengantisipasi 2 bulan sebelumnya mungkin jangan-jangan dengan shock terapi memasukkan jagung dalam kuota sedikit saja mungkin harga sudah bisa dikendalikan berapa kira-kira Pak kebutuhan saat ini anggaplah kalau kita masukin sampai nanti kalau memang sampai semester kedua mulai kekurangan kira-kira dari pengalaman menggunakan gandum Mbak Berik Pakan kan kekurangan jagung kira-kira 4 tahun 3 tahun yang lalu menggunakan gandum sampai 2 juta ton misalnya di dalam 1 tahun waktu itu kalau itu kita bisa pakai sebagai patokan maka kita bisa memprediksi kapan saatnya kita memasukkan jadi berikanlah kuota kalau perlu bea masuk kayak gitu berapa saja nanti kita lihat di pasaran saya akan tetap bagi saya pelindungan petani jagung itu harus diutamakan bagi Indonesia tetapi petani jagung sekarang ini dengan biaya produksi yang kita dapatkan dari KTNA sendiri di luar tanah itu adalah 6,5 juta rupiah per hektare biaya operasional luar tanah kalau produktivitasnya adalah 5 ton misalnya itu sudah sama kalau saya hitungkan saya dengan biaya produksi di luar negeri baik Brazil sama Amerika jadi petani yang penting didorong supaya kepemilikannya banyak supaya bisa menghasilkan uang untuk mencukupi hidupannya itu saja lah kalau untuk petani jalankan tidak takut kalau saya kelebihan jagung di Indonesia saya bisa ekspor ke Filipin misalnya itu saja jadi dengarkan datanya dari industri nama pedagang jagung kalau memang indikasinya kekurangan tolong 2 bulan di luka itu sudah diantisipasi total kira-kira kalau berdasarkan 3 tahun yang lalu kekurangannya misalnya 2 juta ton misalnya dengan selisih meraca tadi maka bulan-bulan apa saja yang bisa dialokasikan dan dilihat harganya nanti ketahuan nah inilah yang paling mudah untuk mengerjakan untuk jangka pendek jadi jangan push down dari pemerintah saja gitu pemikiran saya Pak Budi Pak Budi tadi kan disampaikan knowledge yang tanaman pangan maupun dari pelaku maupun narasumber yang lainnya bahwa di tahun 2021 ini berpotensi turun di kuadim semester kedua kira-kira untuk mengamankan jagung di industri pakan maupun petermak kira-kira seperti apa Pak? Ya tadi kalau saya sudah mengamankan untuk kira-kira berapa rasionya gitu Pak untuk di tahun 2021 ini? kalau total satu tahun kira-kira defisitnya 2 juta ton misalnya kalau enggak pendekatannya kan satu diganti sama gandum gandum juga lagi mahal atau kita buka impor untuk mengimpor dengan harga dunia atau substitusinya yang lain mana yang terbaik bagi Indonesia yang memberikan biaya yang paling murah jadi dihitung secara keseluruhan berapa banyak dan bulan-bulan apa saja ketika harga jagung misalnya dikatakan patokannya 3.150 yang kadar air atau 4.000 yang di level ke pengguna misalnya ketika jagung harganya sudah naik-naik-naik mendekatin 5.000 itu kita sudah ngambil tindakan diantisipasi jadi indikatornya adalah harga untuk menetapkan kekurangan atau tidak plafonnya bisa dihitung kebutuhan jagung dalam satu tahunnya berapa defisitnya berapa berapa banyak yang bisa diizinkan mungkin dalam kondisi sekarang diizinkan masukin barley dari Australia sebanyak barangkali satu kapal saja sudah akan meredak harga jagung ini kan dari Australia dekat bisa 7 hari atau 2 minggu saja itu kalau saya sih coba duduk sama-sama dengan pelaku industri jangan kacamatanya hanya dari sudut semuanya dari pemerintah tetapi dengarkanlah si pabrik pembagian pembelian industri pakan yang tahu betul masalah jagung dan juga pengumpul pengasok kepada pabrik pakan itu-itu saran saya lebih konkretnya demikian terima kasih terima kasih Pak Budi atas jawabannya dari pertanyaan kita jadi apa yang disampaikan oleh Pak Budi terkait dengan ini sangat berkualasi dampaknya terhadap industri penggasan di tahun 2021 Pak Bustanun Arifin saya mengundang Pak Bustanun Arifin iya mas siapa apa yang disampaikan tadi sudah mengikuti sedemikian rupa ya terkait dengan harga mahal terus pasokan di semester kedua nanti bakal kurang terus bagaimana nanti kebijakan atau yang dilakukan oleh Pak Dirjen yang kaitannya dengan untuk menciptakan stabilitas maupun dari bulog sebagai lembaga stabilitas silahkan Pak Pak Bustanun Arifin sebetulnya bulog sedikit perannya berdalam ya agung gak usah banyak diharapkan dulu dulu kita ingin kerjasama koordinasi dari Dirjen PKH dan Dirjen Tanaman Pangan baru setelah itu itu aja dulu Pak ya iya baru setelah itu Pak Dirjen saya benerah pada handi belakangan itu yuk kan nanti koordinasi dengan Dirjen dan dulu siapa yang kira-kira atau berapa izin import dan seterusnya kalau di dalam negeri agak sulit terus terang dari beliau karena memang apa ya sedikit lah tanggung jawab beliau disitu tapi di ayamnya iya masalah di ayamnya di ayamnya beliau banyak tanggung jawab dipakan ada tapi memang tidak sebesar tanggung jawab di ayam dia stabilisasinya disitu nah memang menjadi perhatian jika nanti ketentuan dipermen dapur di puluh yang juga tarung dalam beliau tidak banyak terpenuhi karena harganya yang 20% pun sudah puanjak apakah kita harus duduk lagi untuk membahas itu apakah perlu penyesuaian saya pikir atau memang mungkin ada ada fleksibilitas sebentar mungkin seperti itu dan tidak selalu harus diubah semuanya ketentuannya kan tidak bagus masa ketentuan dulu tapi kalau apakah ada ada toleransi berapa persen apakah kita duduk lagi dengan teman-teman di GPNT mungkin itu Pak Jirjeng yang bisa lakukan tapi intinya intinya dihulu kerja keras inginkan produksi ke pemberian benih kalau saya tersampaikan tadi kalau memang harus biotek go ahead tidak harus biotek kalau dari domestik sudah mahal kan gimana boroboro kita mau bersaing seperti kaya saing industri pakan yang amat diharapkan justru industri perunggasan dengan industri pakan itu harus merupakan satu kesatuan yang utuh tidak harus pelaku yang sama tapi menjadi partner yang atau kemitraan kalau bahasa kami yang perlu ditelateni secara baik baru mungkin kita bisa bisa jadi mungkin di awal di presentasi saya awal tadi saya khawatir Amerika Serikat yang menjadi produsen utama ini agak telat tanam kemudian ada berdampak ada krisis panjang justru saya khawatir itu dan kita menjadi penonton bukan pelaku utama nah apakah kita masih bisa menjadi pelaku utama jika produsen dalam negeri cukup baru mungkin lain-lain solusinya setahu saya sampai situ mas jadi mengapa ya enggak harus kebakaran diangkot banget itu itu berapa yang bisa benar berapa yang bisa diselesaikan diselesaikan tapi kalau menuju kepada yang diimpikan Pak Budi saya pikir perlu waktu terus terang perlu waktu dan justru kata kunci kalau kita memang masuk pasar ekspor dari produk bungas seperti yang dicanangkan itu nah dukungan dari industri pakan ini 66% ini memang harus harus serius kalau enggak ya enggak lucu lah kira-kira mungkin gitu baik Prof terima kasih terima kasih atau kesempatannya insya Allah kita jumpa lagi nanti jumpa lagi Pak Dirja insya Allah siap-siap Prof terima kasih nah itulah pentingnya forum diskusi yang dilakukan Pak Taka bagaimana mempertemukan seluruh stakeholder ya Prof baik akademisi pemerintah pelakunya gitu gitu terima kasih terima kasih